Bismillahirrahmanirrahim Yang upload video di Masjidil Haram ini Tidak bosan-bosan menontonnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wassalamualaikum Selamat datang di channel saya Masawi Kali ini saya berada di Masjidil Haram Dan ini sebentar lagi Insyaallah Jamaah Umrah akan dibuka kembali Untuk seluruh dunia Indonesia, Malaysia, dan lain sebagainya Ini kabar gembira untuk kaum muslimin Dan secara khusus saya akan Memperlihatkan ke kalian semuanya Bagaimana suasananya Masjidil Haram Yang saat ini Tentang lagi akan dibuka kembali Jamaah Umrah untuk Seluruh dunia Tapi khusus untuk Indonesia Akan ada syarat-syarat tertentu Karena Indonesia kita tahu Sekarang menjadi perhatian dunia Nomor satu atau paling banyak Penyebaran virus corona Kita doakan bersama Mudah-mudahan Allah SWT Segera Menghilangkannya Virus corona dari dunia Bukan saja dari Indonesia Oke untuk selanjutnya Saya akan melihat bagaimana Suasananya Masjidil Haram ini ya Ini kan Masjidil Haram ini Kita akan melihat Ketika Masjidil Haram ini Suasananya Ketika sebentar lagi Nanti akan Dibuka Jamaah Umrah Insya Allah Ini suasananya Ini di malam hari Tepatnya ini adalah Ba'das Solatul Isya Nah jadi Setelah Solat Isya Di depan ini adalah Salah satu pintu Terbesar atau pintu utama Masjidil Haram Yaitu Malik Abdul Aziz Insya Allah Di malam hari ini Cuaca Masjidil Haram Sejuk banget Dan Banyak sekali Jamaah Umrah yang Melaksanakan Ibadah Umrah Di malam hari ini Insya Allah Dan ini para Ukhti ya Pekerja Masjidil Haram ya Ini Sebagian juga dari Ada dari Indonesia ini Sebagian Inilah suasananya Ini coba saya akan Minta air jam-jam ini Dan air jam-jam Assalamualaikum Ini jam-jam Masya Allah Dabarakullah Ini air jam-jam Langsung dari Masjidil Haram Syukran 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 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Allah Dari Depan Masjidil Haram Saya berdoa untuk Para pemirsa saya Yang setia Mudah-mudahan Allah SWT Beri kesehatan Ke kalian semuanya Dijauhkan dari Virus Corona Dipermudah Rezekinya Sehingga berjaga Kunjung ke Tanah Suci Mekah Alhamdulillahirrahmanirrahim Amin 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 Ya Rabbal Alamin Insya Allah Jadi ini banyak sekali Malam hari ini Yang melaksanakan Ibadah Umrah Insya Allah Ini salah satu hotel Yang terbesar di dunia Dan Bispan ini hotel klasik Menurut saya Dan ini ciri khas Kebudayaan Arab Saudi Ini kalau rumah-rumah Seperti ini Dijedah itu banyak sekali Di depan ini Pintu 88 8 8 8 8 7 8 6 Kemudian Di sana itu Pintu Malik Fahad Jadi jama' haji Atau jama' umrah Itu banyak yang mengenali Tempat-tempat yang hafal Biasanya jama' haji Biasanya hafal Seperti ini Toilet nomor 8 ini Toilet nomor 8 ini Biasanya tempat janjianya Insya Allah Takbarokallah Jadi Sebetulnya banyak sekali yang Membuat video di sini ya Tapi Kaum muslimin Tentu saja Mereka tidak bosan-bosennya Melihat tempat ini Karena terus terang saja Tempat ini adalah Selalu setatu tempat yang Dirindukan Orang-orang Muslim Atau orang-orang yang beriman Sangat dirindukan Sehingga Setiap ada orang yang Upload video di Masjidil Haram ini Tidak bosan-bosen menontonnya Dan Pembuatan video ini Memang spesial atau khusus Saya perjembahkan untuk Para pemerintah youtube saya Mudah-mudahan Terobati ya Rasa rindu kalian semuanya Bisa berkunjung ke Tanah suci mekahal Karena menurut saya Masjidil Haram Dan sekitarnya Terutama perhotelan-perhotelannya Ini salah satu Spot Terindah ya Spot terindah Yang ada di kota mekah ini Disamping kita itu Beribadah Assalamualaikum Disamping kita beribadah Kita bisa menikmati Pemandangan Masjidil Haram ini Dan Masjidil Haram ini adalah Impian Kau muslimin Untuk bisa berkunjung ini Sekali lagi doa saya Mudah-mudahan Allah SWT Mempermudah kalian semuanya Untuk bisa berkunjung ke Masjidil Haram Untuk melaksanakan Amin pada hadi dan umrah Amin Ya Allah Amin Amin Ya Rabbul Alamin InsyaAllah Inilah suasananya Di malam hari Jadi Jadi memang Di samping Banyak jamaah yang Jamaah yang sedang Melaksanakan umrah Juga Banyak juga Apalagi bentar lagi Tinggal beberapa hari lagi Nanti akan Dibuka umrah Dari luar Arab Saudi Ya Mudah-mudahan nanti Ada juga dari Malaysia Dari Indonesia Ataupun dari Brunei Asing motor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi tempat-tempat ini Tidak asing lagi Untuk Muslimin yang pernah Berhaji atau umrah Dan Yang belum pernah Kesini Ini adalah Suatu Apa ya Suatu masukan Nah Seperti inilah gambarannya Masjidil Haram ini Tapi bedanya kali ini Di bulan-bulan Haji seperti ini Masjidil Haram ini Longgar ya Insya Allah Apalagi Jalur ini ya Jalur ini Jalur yang biasanya Dilalui oleh Pak Muslimin Yang biasanya Perhotelannya Berada di Kawasan Misvalah Tepat di Pintu Malik Abdul Aziz Di depan itu Yang hotelnya Jalur Yang Di Mispalah Melalui jalur ini Insya Allah Dan sekarang Pertukan-pertukan juga Sudah Ada yang juga ya Sudah tiap Insya Allah Supermarket Kebutuhan lengkap ya Kebutuhan Pokok lengkap Peralatan-peralatan Makanan-makanan Bagi jama umrah Atau jama haji Bisa mengunjungi Bin Daud ini ya Depannya Masjidil Haram ini Oke itulah tadi Saya melihat bagaimana Suasana Masjidil Haram Mekah Halm Karoma Yang Bentar lagi Ini akan Dibuka Jamaah Umrah Dari seluruh dunia Bukan saja Negara-negara Yang Sudah Minim Corona Bahkan Negara yang Full Corona Atau banyak Corona Seperti Indonesia Juga diberi kesempatan Datang ke sini Untuk umrah Akan tetapi dengan Syarat-syarat tertentu Sekian Tanya kali ini Mudah-mudahan Bisa memberikan wasan Manfaat Untuk para Pemirsa semuanya Jangan lupa Apabila kalian Juga tentang ini Silahkan share Kemudian sosial Seperti Pesuboset Dan lain sebagainya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh